Terima kasih, jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa memang adanya laporan polisi ke Kolda Metro Jaya Inisialnya adalah FG dan satu lagi Saudara P Yang melaporkan adanya terunggah di media sosial, Twitter beberapa akun-akun di media sosial Tentang video Asusila Yang milik Saudari E Yang merupakan pabrik tidur Kemarin kita sudah berpenyelidikan Kita memanggil saksi-saksi yang ada Baik itu saksi pelapor sendiri dengan membawa bukti-bukti atau bukti-bukti yang ada yang dia miliki Kemudian ada beberapa saksi lagi yang dia sampaikan ke kita Itu sudah kita klarifikasi Juga ada saksi ahli sudah kita lakukan pemeriksaan Setelah itu ada juga beberapa keterangan-keterangan alat bukti yang lainnya Kita kumpulkan Dari itu semuanya kemudian dilakukanlah gelar perkara Ya karena masih tahap penyelidikan Kemudian di gelar perkara kemarin sore selesai Dan hasilnya adalah bahwa dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyelidikan Jadi sekarang sudah sidik Nantinya akan kita siapkan rencana tidak lanjut ke depannya seperti apa kalau penyelidikan Hari ini sudah kita panggil dua saksi lagi Untuk memperkuat berita acara pemeriksaan Nantinya juga sama Para saksi-saksi yang lain termasuk laporan akan kita lakukan pemanggilan untuk IPAP Juga saksi-saksi ahli, IT Ada beberapa saksi-saksi yang lain nanti akan kita panggil semuanya untuk kita memperkuat sebagai alat bukti kita semuanya Jadi pertanyaan teman-teman semuanya Biasanya nanya Apakah saudari yang mirip G tersebut berperan disitu akan dipanggil? Iya nantinya Nantinya akan kita panggil semua akan kita selidiki siapa orang itu Karena kan disini kan dipersangkatkan di pasal 27 ayat 1 Yunto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang IT Juga pasal 8 Yunto pasal 34 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Yang kita cari nanti disini adalah Siapa yang mengunggah pertama Karena ada unsur pasal di undang-undang IT Siapa yang masif nantinya kan Yang masif untuk menyebarluaskan Termasuk yang membuatnya nantinya Nah ini penyidikan baru berjalan Ya karena sudah naik sidik jadi penyidikan baru berjalan Nanti akan kita panggil semua termasuk profiling akun-akun yang dilaporkan oleh lapor Ada 5 akun yang dilaporkan oleh saudara FG Saya sudah katakan kemarin 3 dihapus 2 masih ada Yang 3 dihapus pun tidak ada masalah Karena kan gejak digital tidak akan berulang Kemudian saudara FG juga melaporkan ada 5 5 akun Nantinya kan kita panggil semuanya Kita lagi memprofiling Siapa pemilik dari akun tersebut Siapa yang paling mengunggah pertama Siapa yang paling masif nanti mengunggah Memviralkan Nanti kan ada unsur-unsur pasal persangkannya disini Makanya kita minta tolong teman-teman sabar Semuanya teman-teman media Terima kasih telah menonton